Mungkin begini Bang, yang perlu diantarkan adalah soal legal of rape dan berkembangnya selama ini menurut Abang terkait dengan produk legislasi yang berkaitan dengan penanganan terorisme Saya dapat informasi dan ini juga perlu diverifikasi ya Tahun 2018 kalau nggak salah ajuan ketika pemasi Kapolri yang lama ya Untuk tindak terorisme itu Rp44 triliun Ini kan angka yang besar ini perlu diverifikasi kebenarannya ya Ini kan besar tapi itu tidak kemudian serta-merta membawa implikasi kinerja pencegahan itu bisa efektif dilakukan Nah sementara kita mengetahui bahwa BIN dan BNPT dalam kerangka ini menjadi leading sektor yang ada di garda terdepan Dalam kerangka pencegahan terorisme yang sekarang ini ada di negeri kita Nah seberapa jauh Bang Ahmad Jani, Dr. Ahmad Jani melihat kerangka perundang-undangan Maupun kerangka pencegahan maupun penindakan terhadap terorisme selama ini Silakan Bang diberikan perspektifnya Bang Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena saya sudah mau masuk dari tadi agak kesulitan masuk, ya selamat Terus kadang-kadang berupa sendiri saya tidak tahu apa ini bagian kesalahan teknis di laptop saya atau bagian di host Atau ada kesalahan-kesalahan teknis yang lain Kita tidak mengerti zaman sekarang kan zaman kecanggihan teknologi Ini tadi barusan ada intro derbang Jadi kita akhirnya Apa namanya media sosial yang seperti ini Gampang sekali juga di intro der seperti itu Saya juga baru mengalami musibah kan Beberapa waktu yang lalu WA saya di-hack, dikuasai 24 jam Yang saya tidak bisa mampu untuk mengendalikan Dan akhirnya ya memakan korban Walaupun tidak pidana Penipuan dan sebagainya Dan banyak kawan-kawan makan korban Nah di-minta saya untuk membutuhkan uang sama sekali Banyak yang nyumbang ada yang ngasih uang 26 juta Ada 30 juta Ada 6 juta Banyak sekali teman-teman seperti itu Nah sesungguhnya ini Kalau kita berangkat agak nyimpang sedikit dalam konteks IT Yang ini yang harusnya dilakukan pengusul dan penuntasan seperti itu Bukan yang dalam konteks Apa namanya Pemikiran atau gagasan Ya sebagaimana yang dialami oleh sahabat-sahabat saya di kami Saudara Sagana Nenggolan Yang di ancam hukuman yang dituntut hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum 6 tahun lebih tinggi dari tuntutan-tuntutan kadang-kadang kepada Para pelaku Tindak pidana narkoba Atau pelaku tindak pidana korupsi seperti itu Jadi ini memang ada persoalan di sisi lain Nah kalau kita bicara menyangkut masa terorisme sebenarnya ada kait-mengkait dengan apa yang dialami juga oleh Sagana dalam bentuk lain Ini kan ada struktur kekuasaan yang luar biasa menurut saya yang tanpa bisa dikontrol oleh kekuasaan juga yang diberikan mandat oleh konstitusi kita Jadi kan ini kan check and balance sistem itu seharusnya berjalan seimbang Apalagi sejalan dengan reformasi Tapi apa namanya lembaga-lembaga yang punya keunangan untuk melakukan check and balance sistem itu Mengalami kelumpuhan ya Mengalami kelumpuhan bahkan kebekuan yang luar biasa Karena kekuasaan struktur politik itu sudah menyatu dia Nah ini bahayanya kalau kekuasaan struktur politik itu menyatu Menjadi satu Walaupun kita tidak secara eksplisit menjadi partai tunggal Karena partai tunggal itu hanya di negara-negara komunis Tapi praktek-praktek yang kita alami mirip-mirip juga Seharusnya itu tidak terjadi Yang kedua saya mengalami juga beberapa hari yang lalu Jumat ya Jumat pada sidang Habib Rezik Pada waktu Habib Rezik membacakan HFC-nya Saya dikirim benda ya kan Benda yang menyerupai bom Yang menyerupai bom kalau saya menganggap itu bom Karena dia bentuknya seperti bom Ada jam analognya dan lain sebagainya Dan saya lapor lah Dan kita sama ART melapor kepada kepolisian Datang bahkan perangkat kepolisian Dan datang ke tempat saya itu luar biasa Gagana dua mobil Ada pasukan remopnya dan lain sebagainya Dan membutuhkan waktu lebih kurang Satu jam setengah atau sampai dua jam Untuk mengendalikan atau menginakkan benda yang menyerupai bom tersebut Yang ART dibawa dan keterangannya simpel sekali Bahwa itu bom palsu Bom seperti itu Tapi yang dihantarkan di rumah saya Besoknya beberapa hari berikutnya yang meredak di Makassar Seperti itu Jadi saya tidak tahu apakah ini ada kait-mengkaitnya Kalau dengan penekatan ilmu konspirasi Mungkin ada kait-mengkaitnya seperti itu Bom diletakkan di depan saya Sehingga satu hari lebih itu dari pagi sampai ke malam Berita itu hanya berita tentang bom di depan saya Justru persidangannya Habib Rezik tenggelam dalam berita seperti itu Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu pengalian isu Tapi itu faktanya bahwa persidangan Habib Rezik Tidak begitu diminati oleh media Terutama media-media mainstream seperti itu Nah begitu juga setelah bom Bom palsu katanya Bom-bom main-mainan Yang merepotkan saya betul Dan merepotkan kita Lingkungan sini Ya saya tidak terteror Keluarga saya alhamdulillah Anak istri saya tidak terteror Tapi lingkungan saya mengalami teroran yang luar biasa Bahkan ada tetangga saya Yang sudah 14 tahun Menikah tidak hamil-hamil Terus saat ini lagi hamil tua Hamil tua seperti itu didatangi Diminta keterangan keluarga rumahnya Dan berbagai macam Dari unit-unit tersebut Bahkan di BAP ya Hampir Tapi saya minta supaya agar di BAP itu Untuk warga itu ada BAP di rumah Ambil saya yang ke kantor polisi Seperti itu Nah kita tidak tahu sampai saat ini Nah menyelang berapa hari Ya kan sebagaimana kita kemukakan Ada bom bunuh diri Yang dilakukan di Bakasar tersebut Persidangannya Habib Rezik juga Mengalami ketenggelaman juga Tidak berapa lama Setelah bom bunuh diri tersebut Ditemukan Ya kan Aktifis katanya Atau pelaku Atau aktor Atau apapun lah namanya Yang diduga teroris itu Yang dicodit dan lain sebagainya Yang dicoba dikaitkan Ya kan Karena ditemukan identitas KTP dan lain sebagainya Organisasi EPI dan lain sebagainya Ini menurut saya Bukan peristiwa yang berdiri sendiri ya Ini harus ada Kita harus melihatnya dalam satu rangkaian Kalau bisa kita lihat sebagai macam Pasel-pasel itu yang kalau bisa Dihubungkan antara satu pasel Dengan pasel yang lain Menjadi bangunan yang utuh Sehingga nampak apa itu bangunan itu Sebelum kita sama-sama mengetahui Bahwa jauh sebelumnya itu Ada peristiwa ya kan Meninggalnya 6 atau wafatnya Atau seakhirnya 6 Laskar EPI Yang tidak punya dalam status apapun mereka Mereka tidak dalam status Diselidiki Mereka tidak dalam status tersangka Tapi Faktanya bahwa Mereka meninggal Bahkan Komnas HAM terlepas apapun Kritik kita terhadap Komnas HAM Hasil penyelidikannya tersebut Mengatakan 4 orang Yang 4 orang itu meninggal Di bawah Kekuasaan Yang disebut Kekuasaan aparat kepolisian Unlocker killing Disebut Unlocker killing tersebut Sedangkan 2 Akibat Tembak menembak Yang juga Sampai saat ini Tidak ada pendalaman yang luar biasa Yang seharusnya kita berharap Memang Komnas HAM bisa melakukan pendalaman Pendalaman yang luar biasa Cuma mengatakan bahwa 2 orang Melakukan Tertembak Karena tembak Menembak 4 orang Meninggal di bawah kekuasaan Aparat kepolisian Dan 4 orang meninggalnya Akibat terjadi perebutan Dan lain sebagainya Yang di dalam mobil Yang seharusnya itu Bisa dieksplotasi Sedihkan rupa Bisa dilakukan Penyelidikan yang luar biasa Yang harus dilakukan Kalau di dalam mobil Dengan akal yang sehat Kan bisa Mobil juga bisa menjadi Petunjuk Apakah di dalam mobil itu Ada peluru Apakah ada di dalam mobil Berkik-berkik darah Dan lain sebagainya Ini Kita tidak mendengar Gambaran itu dari Komnas HAM Seperti itu Sehingga Semengah Menjadi Apsa Beberapa orang Mengambil kesimpulan Menurut saya bahwa Kemungkinan besar Itu meninggalnya Tidak di dalam mobil Bisa ada di suatu tempat Seperti itu Itu tidak bisa disalahkan Publik mempunyai persepsi Seperti itu Umat mempunyai persepsi Seperti itu Tidak bisa Apalagi Sampai terakhir juga Komnas HAM Tidak mampu Mendeskripsikan Ada dua mobil Itu milik siapa Nah itu Itu menjadi problem Jadi menurut saya Boom Bunuh diri ini Dalam konteks Tadi yang dikebukakan Oleh Cak Selamat Dalam konteks legal Legal kita Legal konstitusional kita Dimana letaknya Persoalan-persoalan Terus Berbagai macam Berbagai macam Anggarannya Saya ingin memulai saja Isu tentang Tadi cukup Bagus sekali Apa yang dikemukakan Pak Jair Kalau kita mau lihat Sesungguhnya Terorisme ini Asal-asalnya Kan sebenarnya Ada tindakan Yang dilakukan Oleh sekelompok Sekelompok apa ya Sekelompok suku Atau sekelompok Bangsa Yang pada waktu itu Di Eropa Pertengahannya Yang Yang pada waktu itu Menyoba menyerang Negara-negara Atau kerajaan-kerajaan Terutama Roma Dan Kekuasaan-kerajaan Di bawah Roma Di abad pertengahan Itu yang dilakukan Oleh kaum barbar Dianggap seperti itu Dan itu bisa Bisa kita lihat Di Apa nama Dalam sejarah Seperti itu Nah Artinya Isu Terror Atau sabotase Dan lain sebagainya Itu Tidak Datang dari Dunia Islam Itu yang Ingin saya kemukakan Itu Bahwa dia tidak datang Dari dunia Islam Bahwa tidak datang Dari kalangan Islam Dari Cak Pak Jair Sudah menyampaikan Bahwa Islam betul Mengenal konsep Jihad Isabilillah Dalam menegakkan Jihad ini kan dua Satu dalam rangka Untuk menegakkan Kebenaran dan keadilan Dan menegakkan Dan menyebarkan Nilai-nilai Ajaran-ajaran agama Tersebut Dalam rangka Memperkokoh Dan memperkuat Nilai-nilai agama Yang kedua Dalam rangka Untuk mengajak orang Dalam konteks Bagaimana Jihad Menegakkan Prinsip-prinsip Yang terkandung Nah sedangkan Teror Tidak dikenal Teror itu Tidak dikenal Di kalangan Islam Karena Islam juga Disamping dia mengakui Hak-hak yang bersifat Individual Hak-hak individual Dan Islam juga Mengakui menurut Pandangan saya Hak-hak yang bersifat Kolektif Ya kan Hak-hak Kolektif yang diurus Oleh negara ini Bedanya dengan Marsisme Yang mengakui Kolektifitas Hak-hak Disa dan Individuals Liberal Kapitalisme Hanya mengagum-agumkan Kapitalisme Nah Baru mulai Lagi ada Istilahnya Perang Terhadap Terrorisme ini Term yang digunakan pun Perang Term itu ya kan Dan kita pun Mengikuti term Narasi perang Tersebut Ini kan setelah Ditabraknya Dua unit Gedung Di Di Amerika Seperti itu 911 Tersebut Apa yang terjadi Setelah peristiwa Tersebut Dan sama-sama Kita mengetahui Sampai saat ini Sudah banyak Apa nama Para pemikir Para Baga Mengambil Keputusan Yang di Amerika Menyatakan itu Tidak genuin Tapi yang didapat Amerika kan cukup banyak Amerika dapat Ira Amerika dapat Timur Tengah Amerika dapat Afghanistan Kenapa Afghanistan ini Menjadi penting Dan Afghanistan ini Menjadi penting Dan lain sebagainya Seperti itu Jangan lupa Ada Apa namanya Ada perjanjian Saya tidak tahu Apakah perjanjian itu Perjanjian yang Yang manifest Atau Yang bersifat latin Dalam konteks Perdagangan dan ekonomi Antara Iran dan China Iran dan China Itu memang Dia di embargo Kita ingat Sama-sama Mengetahui Berapa Imbargo terhadap Iran itu Luar biasa Terutama Menyangkut masalah Minyak Minyaknya Tapi Iran dan China Melakukan penekatan Melalui Jalur Pipanisasi Dan salah satu Unit pipanisasinya Itu Melalui Kalau saya dapat Informasi itu Melalui daerah-daerah Afghanistan dan lain sebagainya Akhirnya masuk ke China Melalui Lalu apa pipa tersebut Seperti itu Nah artinya Ada kepentingan Korporasi Yang penting Ada kepentingan Bisnis Dalam isu Terorisme Dalam bentuk war Yang dikemukakan oleh Amerika Ada isu Sesungguhnya Di balik itu Menurut saya Adalah Isu Tentang Bagaimana Menguasai Daerah-daerah Yang punya sumber Daya alam Yang luar biasa Terutama di daerah-daerah Temur Tengah Daerah-daerah Asia Asia Baik Asia Tengah Asia Barat Maupun Kita ini ASEAN Selatan Seperti ini Nah kembali Kalau kita konteks itu Artinya saya ingin Menyatakan Dalam konteks dunia Agak Bisa Sulit kita Mengkaitkan Bahwa Namanya Terorisme ini Tidak bagian dari Operasi intelijen Saya kira Ini bagian dari Sebuah operasi intelijen Yang dilakukan Ini menurut pandangan saya Nah Kalau kita kembali Ke konteks kita Di negara Republik Indonesia ini Baru isu ini muncul Adalah Pada waktu Bom Bali Bom Bali 1 Bom Bali 2 Maka pada waktu itu Pemerintahannya Kalau tidak salah saya Zaman pemerintahnya Apakah Masih gusur Atau sudah megawati Sehingga pada waktu itu Menteri Hukum dan Hamnya Dia kan Mengeluarkan Perpu Tentang Perpu teroris Maka muncullah Apa namanya Perpu teroris tersebut Yang memang pada waktu itu Proses penanggulangannya Mengacu dan mengikuti Kitab undang-undang Hukum acara pidana Tapi kalau dengan Kasus yang disebut teroris Maka dia Menyampingkan Yang berlaku di KUHAP tersebut Bisa menahan orang Satu tahun Apa proses Dan lain sebagainya Seperti itu Sehingga Kalau KUHAP Harus Satu kali 24 jam Orang ditangkap Nah dengan kasus Terorisme itu Seorang bisa ditahan Bahwa bukan hanya Perbuatan yang real dan nyata Karena tindak pidana itu adalah Tidak adalah Walaupun orang masih dalam Otaknya Dalam pikirannya Tapi belum diwujudkan Dalam tindakan yang permulaan Maka dia bisa Belum bisa dapat Dimindah pertanggung jawaban Nah tapi dengan Undang-undang teroris Ada pukul teroris Dan undang-undang teroris itu Gagasan dan pikiran saja Gagasan dan pikiran saja Seperti itu bisa Dikategorikan adalah Sebuah tindakan permulaan Nah ini yang Yang menurut saya Yang agak berbahaya Walaupun orang Sebagian orang Mengkembanikan dalam rangka Untuk menanggulangi Dalam rangka Untuk mencegah Yang namanya terorisme ini Nah sama yang kita ketahui Setelah bom satu Bom dua Bali Dan bom-bom yang berikutnya Yang terjadi di Indonesia ini Seperti itu Maka dibentuk unit-unit Unit-unit tertentu Kalau kita lihat bom Bali Pada waktu Sebelum bom Bali Australia itu adalah Negara Rakyatnya Penduduknya Yang Tidak mengizinkan Iya kan Apa namanya Tentara Atau Militer Australia ikut Ribat di dalam Perang Di Timur Tengah Tapi setelah peristiwa Bom Bali Maka Australia ikut Berpartisipasi Di dalam Konteksnya Pasukan Sekutu Pada waktu itu Perang di Timur Tengah Nah Jadi ada Peristiwa yang Seperti itu Diikuti bom dua Bom Bali Nah akhirnya Dibentuk Satu unit Yang menurut saya Unit ini luar biasa Ya itu Itu yang The Dutchman 88 Dan kita sama-sama Mengetahui Siapa The Dutchman 88 Yang pertama kali Memimpin Unit ini Seperti ini Yang Yang dulunya Dia adalah Memimpin Apa namanya Tindak pidana Narkoba Unit Seperti itu Dia Dia lah yang menangkap Kalau kita sama-sama Mengetahui Gorish Miri Dia lah yang menangkap Ratu Ekstasi Padahal itu Kakanya Di Amerika Nah unit ini Sampai saat ini Saya mendapat informasi Nanti mari kita Crossgate Ya Sama kayak Bin juga Mereka Orang-orang yang terlibat Itu katanya Ada masih tetap Mereka menjadi aktif Atau Tidak 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 Berhenti Mungkin Menjadi bisa Ada yang aktif Bisa ada Dan biasanya mereka Melakukan pertemuan-pertemuan Evaluasi Dan lain sebagainya Tahunan Dan lain sebagainya Nah ini artinya Isu ini Menjadi penting Dan mulai muncul Narasi Dan diksi Yang sediamikan rupa Bahwa Terorisme ini Sudah begitu Mengakar Dan banyak terjadi Di usaha makam Malah Mulai ada gerakan-gerakan Ada dilakukan Gerakan-gerakan itu Baik politik Bapun Apa yang dikemukan Dengan tindakan-tindakan Negislasi Sebagaimana Yang tadi Kemukakan tadi Nah tindakan-tindakan Negislasi ini Atau perbuatan-perbuatan Melalui Jalur perundang-undangan Inilah Munculah undang-undang Yang namanya Terorisme Yang mengalami Perubahan-perubahan Nah ini memang Terjadi tarik-menarik Sesungguhnya Antara dua institusi Antara institusi Kepolisian Dalam hal ini In case Dalam hal ini Ada detasmen 88 Dan ada juga BMPT Dengan TNI Nah ini terjadi Siapa yang menjadi Leading sektor Siapa yang menjadi Apa namanya Leading sektor Dalam penanganan ini Dan siapa Unit mana Atau lembaga mana Yang menjadi Faktor Penunjang dan penukung Ya Tetapi memang Faktanya memang Masih tetap Di DNPT Masih tetap Di detasmen 88 DNI Dengan berbagai macam Argumentasi Dalam konteks Bahwa kita harus Melihat terorisme Ini Merupakan Ancaman terhadap Kedolatan negara Baik dalam Dan Luar Luar negeri Dengan argumentasi Itu belum bisa Diterima oleh Parlemen Secara bulat Yang bisa Diterima oleh Parlemen itu Bahwa Tindakan Apa namanya Kriminalis Tindakan terorisme Ada bagian Tindakan kriminal Nah sesungguhnya Ini menjadi Paradoks Tak kalah Dia mengatakan Bahwa Terorisme Merupakan Tindak pidana Maka berlaku Yang namanya Kaedah Kaedah hukum pidana Yang harusnya berlaku Hukum-hukum Acara pidana Nah dalam konteks ini Seharusnya Kalau kita berlaku Dalam konteks Kaedah Kaedah hukum pidana Kaedah Kaedah hukum Acara pidana Seharusnya adalah Bukan dalam konteks Memunuh Atau menghailangkan nyawa Tapi dalam konteks Adalah melumpukan Karena dalam itu Harus dibawa Apapun dia Karena Dia bersifat Kaedah-kaedah hukum pidana Maka apapun dia Dia teroris Yang kelas 1 Teroris A B Atau C Kalau kita mengkator Organisasinya Maka dia tidak boleh Dibunuh Atau dibantai Dia harus dilumpukan Maka dia harus dibawa Ke ruang-ruang pengadilan Untuk Disangkakan Dan untuk diadili Atas perbuatannya Tapi Sama-sama kita ketahui Hampir rata-rata Yang terindikasi Atau yang dikualifikasikan Bagian dari terorisme Hampir dia mati Di ujung peluru Seperti itu Jadi ini menjadi Menurut saya adalah Dalam konteks Dalam konteks ini Menjadi paradok Seperti itu Berbeda kalau unit ini Adalah unit Ini yang memang Menyangkut dalam Kedolatan Mempertahankan Kedolatan Nah itu masih Kita bisa memahami Nah Kalau kita lihat Bahwa Mengalami pasang surut Ini Ini kan Kegiatan ini Mengalami pasang surut Ini sesuai Saya tidak tahu Apakah memang Terorisme ini Juga mengikuti Perkembangan Dinamika politik Yang ada di Kita mengalami pasang surut Ada TUNSnya Yang tinggi Sekali Ya itu kan Dan kita Sampir Sampir melihat Bombom itu Di mana-mana Terus ada TUNSnya juga Yang rendah Nah ini Kelihatannya Ada korelasi Dalam Aktivitas politik Di lain sisi Nah ini saya melihat Ada seolah-olah Ada benang Benang hijau Bukan benang merah Benang hijau Benang hijau Cak Selamat Kalau saya bilang hijau Selalu senyum-senyum aja Senyumnya Cak Selamat Ini penuh dengan Makna dan Ya lanjut Lanjut Ada benang hijau Ya kan Takal ada Apa namanya Kita mengatakan Kelompok oposisi Selamat malam ajani Ya Menitir bang Ya oke terus ya Ya halo 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 Masih kedengaran suara Halo Assalamualaikum Halo Silahkan bang Silahkan Silahkan Saya melihat bahwa Dia ada Ada berkorelasi Positif ya Ada Mengkait Ada hubungannya Isu terorisme Atau terjadi Tindakan-tindakan Yang dianggap Kita ambil aja lah Narasi Bahwa ada bom Bunuh diri Ada ditemukan Jihadis disana Ditemukan disini Bom yang belum Menutupan lain sebagainya Itu Dia selalu ada Beririsan Tak kalah ada Kegiatan politik Yang dikatakan Komoposisi itu Agak meningkat Seperti itu Ya kan Ya tak kalah Meningkat Sekarang kalau kita lihat Oposisi itu Yang seharusnya dimainkan oleh parlemen Kan tidak dimainkan Maka di luar parlemen Baik kami Maupun suka atau tidak suka Bahwa Apa yang dilakukan oleh Habib Rezik Dikanggap Toko 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 oposisi Nah tak kalah ini Tunes ini yang tinggi Kegiatan ini Nah ini kok sering muncul ini Bom-bom bunuh diri ini Saya melihat bahwa itu Kita tidak bisa Memandang ini Tidak ada hubungannya Saya dalam analisis saya Kayaknya ada hubungannya Nah jadi kembali lagi kepada Print legal formal kita Memang itu Sebagaimana saya kemukakan Tadi memang Undang-undang kita Awalnya perdebatan itu Bahwa Ini dalam rangka Untuk menjaga Kedolatan dan pertahanan kita Dia Isu tentang ini Yang mengusung isu ini Terutama kawan-kawan dari TNI Ya kan Menjadi Tidak begitu populer Di parlemen Kenapa dia tidak begitu populer Karena kalah Ya kan Paradigm ini kalah Yang menang itu adalah Paradigmnya adalah Paradigma bahwa ini adalah Kejahatan Nah karena dia kejahatan Maka yang berlakulah Hukum-hukum Pidana Tapi sayangnya Sayangnya Dia tidak konsisten Sayangnya dia tidak konsisten Yang seharusnya Kalau berlaku Ini adalah sebuah Kejahatan pidana Atau berlaku Dia harus diselesaikan Di Bawa di Meja pengadilan Nah tapi itu Tidak dibawa ke Meja pengadilan Hampir rata-rata Itu dia Meninggal Di tempat Apakah ia Membunuh diri Nah ya kan Apakah Kasus Tembak-menembak Teroris itu Hampir rata-rata Kita Nah oleh karena itu Sulit sekali kita untuk Memongkar Apakah ia betul-betul Terorisme Atau dia bagian Dari operasi Intelijen Seperti itu Agak sulit kita Karena kan kita Belum mampu Ilmu Untuk berbicara Dengan mayat Ya kan Kita belum mampu juga Berbicara untuk Menyelidiki Ya kan Walaupun kemarin Sudah dicoba juga Mayat menjadi tersangka Walaupun akhirnya Dianulir kembali Nah kita belum punya Perangkat ilmu Seperti itu Zaman sekarang ini Saya tidak tahu Apakah Ada Sebagian lagi Dari Makhluk manusia Di muka bumi ini Yang ada sekarang ini Mampu untuk Berdialog dengan Mayat-mayat Seperti itu Saya Di luar Di luar nalar saya Yang seperti itu Nah oleh Karena kita Maka tidak akan Mampu Menuntaskan Ini secara Tuntas Mencari akar Persoalannya Kembali isu tentang Terorisme Radikalisme Deradikalisme Dan lain sebagainya Seperti ini Dan ini menjadi Seolah-olah Apa yang dilakukan Dengan isu Radikalisme Bahkan Dengan gerakan Deradikalisme ini Mulai ada Mencurigai Kampus-kampus Yang terpapar Radikal Ormas-ormas Yang terpapar Radikal Seperti itu Intelektual-intelektual Yang terpapar Radikal Aktifis-aktifis Yang terpapar Radikal Lain sebagainya Kok Bom masih Meledak-ledak juga Ya kan Cak Selamat Mungkin masih Dipaparkan radikal Tapi kok Bom masih Meledak juga Dengan kegiatan Deradikalisasi Misjid Ya kan Yang diawasi Ini Apa yang namanya Kita harus juga Melihat Kok ini Arah Arah Pahnanya Kok selalu Keumat Islam Yang sebagai Pemilik Saham Terbesar Di Republik ini Adalah Secara mayoritas Yang kita terbesar Kita bukan Bicara masalah Minoritas Dan mayoritas Kok selalu Saja Kalau urusannya Dengan terorisme Itu Di Apanya Disanangkan Dicanangkan Atau ditempelkan Kepada Islam Justru Saya lupa Ada pengamat Barat Yang mengatakan Kalau kita bicara Masalah Terorisme Maka korbannya Pasti umat Islam Korbannya Seperti itu Nah Kita tidak pernah Mengatakan Ada statement Dari siapapun Yang Mengatakan NKRI Saya Indonesia NKRI Saya kena Hari ini adalah Hari ulang tahun NKRI Hari Mosi integralnya Pak Nasir Kita lagi banyak Memperingati Hari-hari Hari-hari Apa nama Hari-hari Persatuan Seperti itu Tapi Kok Hanya Ke kita Kalangan kita Islam Gerakan senjata Yang jelas-jelas Yang ingin Membrontak Ya kan Di Papua Itu kan hanya Dikategorikan Adalah Gerombolan Bersenjata Ya kan Gerombolan Kriminal Bersenjata Di Apa namanya Kelompok KKB Seperti itu Tidak disebut Terorism Kenapa dia Tidak terorism Ini Sayap Karena dia Bukan Islam Ya seperti itu Coba kalau dia Islam Ya Maka dia Capnya Stempelnya Teroris Nah Kembali lagi Kepada Yang kemarin Yang baru terjadi Ini kan Agak sulit Diterima Dengan nalar Akar sehat Kita Ya kan Ada seorang Perempuan Yang bisa Lolos Jadi Pusat Pusatnya Polisi Mabes Polisi Mabes Polisi Itu kan Pusatnya Ya seperti itu Dia masuk Ya kan Terus dia Membawa senjata Ternyata Sebagian orang Mengatakan Sobgan Seperti itu Ya kan Perempuan Ya kan Dengan Mengacung-ngacungkan Itu Terus Dia Ditembak Mati Kan Kalau dia Berakal Sehat Kan Dia sudah Bisa Memprediksi Di sana Yalah Kantor Pusatnya Polisi Di sana Ada senjata Berbagai macam Senjata Dengan peluru Tajam Ya kan Dengan Anggota yang Tersebar Di mana-mana Akal sehat Kita Menyatakan Masuk ke sana Dia adalah Mengantar Nyawa Seperti itu Ya Tapi lagi-lagi Saya kemukakan Ya kan Bukan bagaimana Melumpuhkannya Ya kan Bagaimana Melumpuhkan Agar bisa dikorek Tapi kan Dia dor Meninggal Seperti itu Nah ini Yang Yang saya Kemukakan Tadi Seperti itu Nah Oleh karenanya Menurut saya Kalau kita bicara Masalah terorisme Di mana Apapun Yang terakhir Kita tidak bisa Hanya melihatnya Parsial Kita tidak bisa Melihatnya Dari sudut Satu pandang Seperti itu Nah Kembali lagi Kepada Tadi ditanya Saya melihat Bentuk Legislasinya Hal-hal Yang seperti itu Terjadi Dan oleh karenanya Siapapun Yang dianggap Terpapar Radikal Terpapar Teroris Maka Bia bisa Dicomet Setiap saat Bisa dibawa Setiap saat Dalam batas Waktu yang cukup lama Dan Kalau Kalau perlu Kalau kena Dianggap Mengancamkan Ini Sulit untuk Memungkikan Apakah dia Terajam atau Tidak Maka Ada Azaz legalitas Untuk Membunuh Orang tersebut Ada Azaz legalitas Nah Ini Bertentangan Dengan negara hukum Dan bertentangan Dengan prinsip-prinsip Negara kita Yang berketuhanan Dan berperi kemanusiaan Seperti itu Bertentangan Sama sekali Seperti itu Nah Dalam konteks ini Anggaran Jadi Tidak begitu Itu menurut saya Kurang Agak anggaran Itu sampai juga Membuat 43 triliun Di unit Tidak Seperti itu Saya lupa Besarannya Tapi tidak 43 Itu besar sekali Itu hampir Sepertiga Dari anggaran Unit Kopulisian Secara keseluruhan Seperti itu Karena Ya Anggaran Kopulisian ini Naik terus Memang salah satu Unit yang terbesar Menyedot Anggaran itu Adalah Kalau di Kopulisian kan Detachment 88 Kalau di Konteks Repulisian Tapi dalam Konteks Unitnya Ada BNPT Nah ini yang Menurut saya Kedepan Anggaran dulu ya Anggarannya Menurut saya Tidak sebesar itu Kalau untuk Unit Detachment Nah tapi Kalau untuk Unit digabungkan Dengan Unit yang Ada di BNPT Atau digabungkan Dengan ada Anggaran-anggaran Di Kementerian Kan kita kan Di kementerian-kementerian Ada juga Ada namanya Belanja anggaran Dalam konteks Deradikalisasi Nah Ada di kementerian Apapun Ada Ada pos Anggaran Dalam konteks Deradikalisasi Seperti itu Nah mungkin Itu yang dimaksud Adalah menggabungkan Semua Pos-pos Anggaran itu Dari berbagai macam Kementerian Kementerian Dan lembaga Dan lembaga itu Digabungkan mungkin Yang sebesar itu Nah pertanyaannya Anggaran yang sebesar itu Saya belum Belum bisa memastikan Itu bisa Tapi itu bisa dicek Gampang itu bisa dicek Karena itu sudah Sipat terbuka APBN Itu kan bagian dari Tapi ada juga yang Yang sulit kita Untuk melacaknya itu Kalau anggaran itu Bersifat Karena Kalau yang namanya Operasi intelijen itu Kadang-kadang Anggarannya kita tidak tahu Dari mana asal-masalnya Seperti itu Apalagi terorisme Dulu kan kita banyak sekali Dibantu anggaran Iba dan sebagainya Baik dari Amerika Mampu Australia Seperti itu Nah zamannya kita Zamannya saya DPR Itu kita potong Itu kita potong Tidak boleh Maka seluruh anggaran-anggaran Dalam konteks Menjelenggarakan negara Rakyat harus tahu Baik dia berbentuk Iba Baupun dia berdasarkan APBN murni Nah yang sekarang Saya tidak tahu Persis Dalam konteks kita Kesusahan Keuangan Ini kan uang kita susah Jadi dalam angka itu Menurut saya Agak Agak sulit Untuk dapat kita Pertanggung jawaban Tapi saya Belum dapat angka pasti Tapi menurut saya 43 triliun itu Tidak dalam konteks Seperti itu Politik anggaran kita Karena Anggaran kita Tersyok-syok Kita kan Sudah depisit Sudah berapa persen Dan untuk Menampal Depisit ini saja Mengalami kesulitan Utang saja Kita tidak mampu Belum dapat Untuk berhutang Di negara-negara Donor Baik bank Mau Mau MF Mau MF Maupun negara-negara Maka Uang kita itu Hanya dari Sumbernya satu Yaitu sumber dalam negeri Pajak Dan BI Itulah yang BI Mencetak uang Dalam bentuk lain Apa caranya BI mencetak uang Itulah Membeli Apa namanya Surat utang negara Memberi surat Berharga negara Payung hukumnya Itulah perku Satu Tahun 2020 Dan undang-undang nomor 2 Tahun 2020 Undang-undang corona itu Nah kembali lagi Dalam konteks ini Cak Menurut saya Dalam konteks anggaran Seharusnya memang Bisa dikontrol Dulu kita mengontrol Maka pada waktu Zaman kita Tunusnya rendah Jarang Jarang Ambil Relatif Dalam waktu Saya lima tahun itu Yang dikatakan Aktivitas terorisme itu Kecil sekali Gitu Kecil sekali Karena kita kontrol Anggarannya kita kontrol Terus peristiwanya pun Kita kontrol Seperti itu Dan kita Minta Penjelasan yang Sedetil-detilnya Di komisi 3 pada waktu itu Sama-sama kita ketahui Dulu kan pernah ada Kita Mengepolasi betul Tak kalah Ada Tembak-menembak Katanya di Jawa Tengah Ternyata Itu adalah Huma Pengurus Muhammadiyah Yang rame banget Seperti itu Pada waktu itu Kita minta pertanggung jawaban Pada waktu itu Ya Juga pada waktu Yang diduga terorisme Dicawang Yang Tembak juga Yang ternyata Kita juga Mengepolasi itu Secara total Seperti itu Nah itu jadi Tak kalah fungsi DPR Komisi 3 Begitu kuat Baik dalam konteks Pengawasan Mampu anggaran Ini kegiatannya Aktivitas kaum terorisme Kok mencium ya Dia kayak Tau betul DPR lagi serius nih Kita jangan deh Mungkin sepakat Kita jangan deh Melakukan gerakan-gerakan Terorisme Atau Tindakan-tindakan terorisme Jadi rendah itu Tapi kok Tak kalah DPRnya Fungsi kontrolnya Agak kurang Di satu sisi Terus kegiatan DPRnya Aktuns politiknya Juga rendah Diambil oleh Oposisi itu Dari konteks lain Maka ini Rame kayaknya Sebab itu Karena dulu kan DPR malah Memerankan Fungsi-fungsi Oposisi Pada waktu itu Pada zamannya Isbi Kita jarang Mendengar Tapi tak kalah DPRnya Ada bagian Atau Anggap saja Bukan bagian Mereka Bersetuju Dengan apa yang Dilakukan oleh Pemerintah Muncul gerakan Oposisi yang Diluar Nah ini Rame lagi Kembali Seperti ini Nah saya Silakan kepada Pemirsa Pusat Kajian Pusat Kajian Pusat Kajian Analisis Bata ini Silakan untuk Menyimpulkan Sendiri Menyimpulkan Sendiri Apa yang Saya kemukakan Tapi saya setuju Bahwa Saya ingin mengakhiri Saja Pembicaraan ini Bahwa Narasi Kita harus Merangi Narasi Merangi Narasi Dan harus Mengembalikan Narasi Sebagaimana Apa yang Dikemukakan Oleh Cak Pajar Itu yang Harus betul Yang harus Kita dengungkan Saya bagus sekali Cak Pajar Mengajarkan Narasi itu Yang harus Kita benangkan Narasi itu Yang harus Kita sosialisasikan Narasi itu Yang harus Menjadi Pandangan Pabrik Di negeri ini Seperti itu Bahwa tidak Dibenarkan Islam Melakukan Gerakan-gerakan Terorisme Diakankan dalam Bentuk itu Bahwa dalam Bentuk yang unit Yang terkecil Melakukan Tindakan-tindakan Teror Tidak hanya Kepada Manusia Kepada Hewan Dan pada Binatang Seperti itu Tidak Dibenarkan Islam Membenarkan Adalah Jihan Saya setuju Tapi kualifikasinya Jelas Terang Dan Benderang Apa di Kemukakan Seperti itu Saya tidak ingin Juga Saya mengatakan Bahwa Islam Ada Tidak Mengenai Terorisme Nanti Seolah-olah Nanti kita Disimplikasi Bahwa seolah-olah Forum ini Nanti mendukung Jihad Yang Mengumumkakan Jihad-jihad Terbentu Itu besok Nanti ada lagi Orang mengatakan Kami melakukan Jihad Setelah Menonton Videonya Cak Selamat Nah Akhirnya kita Dipanggil-panggil Bukan itu Dalam Kena Nah ini kan Rentan Betul Kita Saat ini Tapi yang Bahwa Islam Mengenal Konsep Jihad Islam Tidak Mengenal Konsep Teror Apa yang Dikemukakan Oleh Pak Pajar Itu Narasi Itu Yang Menurut Saya Yang Itu Yang Harus Kita Sosialisasi Narasi Itulah Yang Harus Kita Menangkan Cak Selamat Lagi Dalam Konteks Legislasi Sudah Saya Kemukakan Dari Cak Itu Undang-undang Kita Pertempuran Siapa Menjadi Leading Sektornya Di dalam Penanggangan Lung-Galang Ini Kembali Masih Tetap Sewek Bukakan Tapi Dia Menjadi Paradok Yang Kedua Dalam Sektor Anggaran Memang Besar Tapi Tidak Sebesar Itu Dulu Kita Pegang DPR Itu Pegang Kunci Kalau Macam-macam Anggarannya Kita Stop Seperti Itu Dulu Kalau Ada Kejadian Kita Nggak Mau Yang Menjelaskan Itu Adalah Kabar Reskrim Menyelaskan Kadensus Kita Minta Penjelasan Itu Kapolri Langsung Sehingga Pada Waktu Itu Pilihannya Kapolri Itu Kalau Rapat Di Istana Dengan Rapat Komisi Tiga Pilihannya Pasti Komisi Tiga Lalu Sekarang Ini Kadang Rapat Dengan Komisi Tiga Bisa Diirim Esalon Esalon Dua Dan Sebagainya Saya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Kawan-kawan Saya Komisi Tiga Terima kasih Saya Antarkan Pemantik Diskusi Kita Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Melihat Perisiwa Ini Hanya Parsial Satu Persatu Wajib Kita Menghubungkan Wajib Kita Menganalisis Ini Bukan Perisiwa Yang berdiri Sendiri Sekian Bila Tepi Odaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Zaglah Bang Doktor Ahmad Yani SMA Yang Luar biasa Abdio